ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys lama gak nge-upload youtube ya kurang lebih itu sekitar 5 bulanan ya oke untuk penampakan kerja saya dengan ruangan dulu sudah berbeda jauh guys ya sudah seperti ini karena sekarang saya kurang lebih ya itu hampir 6 bulanan itu sudah gak kerja di elektronik lagi ya karena permintaan untuk nyepul speaker dan rata-rata dorongan dari kawan-kawan untuk nyepul speaker itu lebih banyak oke sekarang saya ini lagi lembur ya untuk speaker jenis excellent 18 in ini ada 2 unit ya guys ya yang satu ada di sana itu kelihatan itu nampak di ujung sana nah itu oke kali ini proses pemasangan bagian tutup sepul kita kembalikan seperti semula ya terus contohnya sebelum di kupas bagian tutup sepul biasanya kita ambil contoh ya ini umpamanya daun speaker seperti ini dan kita ambil ya untuk tutupnya nah contohnya tutupnya seperti ini sebelum kita kupas untuk tutup sepulnya itu alangkah baiknya sebelum dibuka ya kita beri kode contoh kodenya seperti ini nah seperti ini sebelum dilepas diberi tanda ballpoint atau sejenisnya sudah itu baru kita cutter secara pelan-pelan nah nanti waktu tahap pemasangannya supaya kembali semula tidak menceng-menceng ya itu kita bisa gunakan solasi ada ini solasi seperti ini yang kita sudah model ya kita tempel di atasnya seperti ini nah jadi posisinya seperti ini nah sebelum kita pasang atau kita cor itu di bagian bawah sini biasanya kita beri lem fox dulu ya sesudah dikasih lem fox baru kita kasih jenis lem epoxy araldit 5 menit atau lain sebagainya nanti sesudah itu seperti ini jadinya nah ini sudah lengket ya ini tinggal tahap pengecoran nah ini ini nanti tinggal tahap pengecoran ini sudah kembali seperti semula ya ini karena sepulnya kemarin itu minta dibalap untuk jenis sepulnya sendiri saya pakai kawatnya itu heel ya contohnya seperti ini nah seperti ini ini pakai fiber tergantung ya ada yang suka pakai fiber atau pakai polimer kalau fiber harganya agak beda kalau mau langsung berbisik di WA oke ini kalau pekerjaan khususnya seperti service power dan lain sebagainya itu saya sudah mulai berhenti ya biasa itu pekerjaan tersebut saya offer dengan teman bagi-bagi rejeki itu teman saya yang bantu-bantu tadi dia habis ngerakit crossover untuk speakernya sendiri yang lain sudah diambil ya tinggal beberapa saja ini ini tinggal proses pemasangan semua ini sudah selesai yang ini ini sudah selesai ada 2 yang 18 sekarang saya pindah ke 10 speaker minta maaf lama tidak mengupload video karena hp-nya rusak terus tidak mampu karena RAM-nya itu cuma 2GB ini hp-nya yang lama biasa pakai nge-vlog itu ya hp-nya sudah rusak jadi ini tinggal buat facebook saja untuk facebook dan menerima telepon lama ya tidak pakai maksudnya lama sudah tidak nge-vlog sekarang saya pindah ini hp-nya baru jadi bisa nge-vlog tungguin saja nanti ya vlog-vlognya tentang 10 speaker dan lain sebagainya kalau yang mau tanya-tanya tentang power tone control silahkan saya mungkin masih bisa bantu untuk rekan-rekan ini kemarin saya buat voice coil ada beberapa ya ini untuk voice coil 38,5 dengan 36,5 terus disini ada 49 terus ada 15 600 standar ini versi standarnya ya guys kalau versi yang balapnya seperti ini ini versi balapnya itu berbeda ini menggunakan kawat 025 sedangkan yang ini menggunakan kawat 028 ibedensinya kurang lebih di bawah 6 ohm ibedensinya di 8 ohm resonasinya atau hambatan voice coilnya ada di bawah 6 ohm pokoknya kisaran main di 6 ohm untuk balapnya seperti ini beda kalau yang jenis ACR black itu biasanya pakai kawat 020 yang ini 025 itu ebedensinya di bawah 6 kurang lebih 5,7 ohm ini dia karakternya hampir sama flat cuma low-nya ada dikit cuma tambah daya bedanya seperti itu terus ada juga coil-coil jenis ini dia fabulus coil 4,5 ya claim-nya saya pakai biasa ada SV ada juga jenis araldite 102 ya yang high temperatur kalau waduh KSP-nya masih satu jergen itu modelnya lemnya seperti ini ya kayak madu dia keringnya harus di open kalau nggak di open nggak kering terus ada beberapa lagi kemarin saya juga buat spool twitter spool twitter ini ini sementara proses pemasangan ini spool twitter tinggal kita pasang aja ini yang ukurannya kurang lebih kemarin 38 sekarang kita lanjut disini ya ini sebelumnya minta maaf untuk rekan-rekan karena hampir 5 bulan nggak upload video kurang lebih 6 bulan kayaknya oke saya aktif kembali saya aktif kembali dan akan mengupload video-video tentang dunia sound system jangan lupa like komen dan subscribe ini video awal ya karena sudah 5 bulan sudah 5 bulan upload video terima kasih yang masih stay di HSG harison gendeng saya masih aktif bro tenang aja pokoknya nanti ini saya langsung memberikan tutorial tutorial ya tutorial bagaimana cara memasang voice coil menentukan karakter dari sebuah speaker yang mau tanya-tanya dan mau request mongko-mongko silahkan saya tunggu insyaallah saya bisa bantu cukup begitu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh